Berikutnya pemirsa orang tua Afif Malwana, bocah laki-laki yang ditemukan meninggal di sungai di bawah jembatan Kuranji Padang menemui Komisi 3 DPR RI. Didampingi pihak LBH Kuasa Hukum, mereka menyampaikan keinginan untuk pengawalan kasus kematian anaknya dan melakukan ekshumasi pada almarhu. Pihak Komisi 3 DPR RI Senin Siang menerima audiensi tim kuasa hukum, tim advokat anti penyiksaan, serta keluarga Afif Maulana. Dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU, pihak keluarga korban meminta dilakukannya ekshumasi ulang pada jasad anak mereka. Mereka berharap kasus ini terus dikawal sampai didapatkan titik terang penyebab kematian Afif. Tolong bantu kami, Pak, mengusut kasus ini, Pak. Karena saya yang saya lihat, saya rasa kepolisian seakan-akan mengurut-urut untuk mengusut kasus ini. Pak, saksi kami sudah akibatkan dua orang yang melihat, bahkan sampai sekarang belum diikatkan kasusnya keperiliran. Pemintaan ekshumasi ini lantaran pihak keluarga melihat sejumlah kejanggalan dan bekas luka di tubuh anak mereka. Dan si A ini mengatakan ke anak-anak yang ketujuh, diam kamu, jangan lihat, jangan lihat. Dan kemudian di situ juga ada salah satu polisi yang merekam kejadian itu. Jadi tidak akan mungkin di jembatan saat itu tidak ada orang. Dan tidak ada yang kemudian mengetahui gimana aku. Nah, perlu Bapak-Ibu ketahui, dalam permasalahan ini polisi sangat defensif kepada kami dan keluarga. Pertama, 27 Juni, 23 Juni, Kak Polga Sumbat mengeluarkan statement tentang bahwa kasus Afif Malana dianggap sebagai file by press. Ada upaya menjelekkan polisi sehingga akan menjurut yang memkirakan kasus di media sosial. Siapa yang mempiralkan kasus Bapak-Ibu? Keluarga korban dan juga pendamping korban. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI berharap agar polemik kasus Afif Maulana tak berkepanjangan. Hadirnya polga simpan ini adalah untuk memenuhi kewajiban permintaan dari Komisi 3 tentang permintaan eksumasi. Jadi saya pikir di sini juga jangan sampai juga ada debat-debat yang tidak perlu karena tujuan utamanya adalah permintaan eksumasi itu dijalankan. Secepat-cepatnya peristiwa ini dan apabila memang ada anggota yang terlibat pimpinan pun berkomitmen akan menindak secara tegas apabila terbukti rata-rata. Usai penyerahan surat eksumasi, Komisi 3 DPR RI menyebut akan terus mengawal kasus kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Syahda Yustiza, Diana Harisma, TV One, mengabarkan.